Jangan! Orang udah hampir mati kalian. Sebuah video yang dibagikan akun Ed Andreli 48 memperlihatkan warga mengamuk ketika hendak menjemput pasien kritis dan sudah tak sadarkan diri dengan menggunakan Ambulans Puskesmas Kecamatan Ketol, Aceh, Tengah, Aceh. Dalam video, tampak sejumlah warga berusaha menggoyang-goyang mobil ambulans dengan nomor polisi BL 9069GB yang mogok tersebut. Diduga mobil ambulans itu tidak mau hidup pelantaran abis bensin saat berada di tengah perjalanan pada malam hari. Tak hanya itu, saat hendak menjemput pasien kritis tersebut, sopir ambulans ternyata tidak ada sehingga terpaksa digantikan dengan sopir yang lain. Hingga kini belum diketahui kapan dan belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai kejadian tersebut. Nih, di tengah jalan. Orang sudah hampir mati kalian.